Pemirsa, meski kondisi global serba tidak pasti, pemerintah tetap yakin dengan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis. Peran BUMN sebagai lokomotif utama transformasi ekonomi tetap menjadi andalan, seperti sudah dibuktikan saat melewati krisis akibat pandemi COVID-19. Transformasi BUMN selama tiga tahun terakhir, menginspirasi negara-negara G20 dan seribuan peserta konferensi internasional BUMN di Nusa Dua, Bali yang diinisiasi Kementerian BUMN dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Dalam laporan saat pembukaan konferensi, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, transformasi BUMN yang dilakukan selama tiga tahun terakhir telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan BUMN dan memberikan kontribusi besar bagi negara. Ini tercermin dari peningkatan pendapatan sebesar 18,8 persen tahun 2021, lonjakan laba BUMN hingga 838 persen, dan nilai aset yang kini setara dengan 53 persen PDB Indonesia. Selain meningkatkan kinerja keuangan, transformasi BUMN menurut Erick Thohir, juga banyak membantu masyarakat melalui sejumlah program seperti distribusi keuangan untuk usaha ultramikro dan Indonesia Water Fund sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi dalam penyediaan koneksi air bersih ke rumah. Sementara Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga mengakui dampak transformasi BUMN dalam menopang ekonomi nasional, terutama dalam situasi sulit seperti saat melewati krisis akibat pandemi COVID-19. Luhut yakin ketahanan ekonomi Indonesia tetap tangguh menghadapi krisis karena peran besar BUMN. Karena itu Luhut berani mematok target pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai 10.000 dolar Amerika pada tahun 2030 atau dua kali lipat lebih dari saat ini sebesar 4.200 dolar. Saya mesti mengatakan pada Bapak-Ibu sekalian, saya kira era ini, I think this era, the role of the state-owned company is really very huge. They play a very vital role especially during the crisis. So the last three years, if you look at the role of the state-owned company contribute a lot to stabilize our economy. Perbaikan kinerja BUMN menjadi salah satu pendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak dengan meningkatan hingga 35 persen sepanjang 2022. Naik hingga 105 persen dari target ditakpan oleh pemerintah. Hingga saat ini, proses transformasi BUMN menurut Erick Thohir sudah mencapai 80 persen dan akan dituntaskan menjadi 100 persen tahun depan. Transformasi antara lain dilakukan dengan pembentukan holding dan sub-holding BUMN dan peningkatan pemimpin muda dan perempuan di jajaran direksi. Hingga saat ini, pemimpin perempuan di jajaran direksi BUMN sudah mencapai 18,7 persen dan pemimpin muda sudah mencapai 8 persen menjadi 10 persen. Tim Liputan, Metro TV Tim Lipan, Metro TV Tim Lipan, Metro TV Tim Lipan, Metro TV Tim Lipan, Metro TV Terima kasih.